Dari Ibn Abbas beliau berkata Salah seorang sahabat Nabi SAW mengerikan kemah di atas kuburan Dan ia tidak menyangka bahwa di tempat itu ada kuburannya Ternyata itu adalah kuburan Orang yang gemar membaca surah Al-Muqh sampai dia meninggal Kemudian sahabat Nabi tersebut pergi menemui Nabi SAW Seraya berkata Wahai Rasulullah aku mendirikan surah Al-Muqh Dan aku tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah kuburan Dan ternyata itu adalah kuburan orang yang gemar membaca surah Al-Muqh Sampai menghatamkannya hingga ia meninggal Maka Nabi SAW bersabda Surah Al-Muqh adalah pencegah dan penyelamat yang dapat Mencegah orang tersebut dari siksa kubur Hadis At-Tirmidhi berkata Hadis ini Hasan Sahih Sampai jumpa di video selanjutnya